Pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan selebgram Angela Lee sebagai tersangka penggelapan uang. Angela disebut tidak menyetorkan uang sebesar 3,2 miliar rupiah dari hasil penjualan tas mewah. Selebgram Angela Lee ditangkap Zubdir Jatan Ras, Direkturat PSL-SE Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Angela Lee ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai diperiksa sebagai terlapor beberapa waktu lalu. Kasus penipuan bermula saat Angela Lee membeli 15 tas mewah untuk dijual kembali. Angela Lee dan korban bersepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau dicicil. Namun setelah 15 tas laku dijual, Angela Lee hanya melakukan satu kali pembayaran, sedangkan sisa uang hasil penjualan tak kunjung dibayar, sehingga korban merugi hingga 3,2 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Angela Lee mengaku memakai uang tersebut untuk membayar hutang. Namanya Saudari AC alias Saudari AL. Ini fotonya, saat ini sudah dilakukan penahanan. Awalnya tersangka membeli tas kepada korban melalui seseorang saksi. Beberapa tas, pembayaran lancar, karena pembayaran lancar akhirnya tersangka membeli tas mewah ini langsung kepada korban. Total ada 15 tas merek Hermes dan merek LV. Kemudian, dia melakukan penggelapan atau dugaan pelipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi, dia beli langsung kepada korban, 15 tas itu hanya dibayar satu kali angsuran. Memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran. Tetapi, faktanya dari para pembeli atau end user ini sudah dibayarkan kepada tersangka. Mengacunglah sama tersangka tidak diserahkan uang ini kepada korban. Sehingga korban akhirnya mengalami kerugian 3,2 miliar. Jadi, uang itu diduga dilakukan oleh tersangka. Saat ini, Angela Lee ditahan di rutan Mapoldal Metro Jaya dan dijelat pasar tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan.